Intro Shalom teman-teman top PM Apa kabar kalian semua? Aku percaya kita semua dalam keadaan yang dasyat dan luar biasa Karena kita punya Allah Immanuel yang selalu bersama dengan kita Harinya aku mau share ayat firman Tuhan yang menguatkan aku Hari-hari ini khususnya di tengah banyak banget hal yang tidak pasti Aku juga mau share ini ke teman-teman semua Yuk sama-sama kita baca ayat firman Tuhan di Yosua 3 ayat 3-4 Demikianlah firman Tuhan Dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam Yang memang suku lewi Maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2.000 hasta panjangnya Janganlah mendekatinya maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu Jadi ad firman Tuhan ini menceritakan bagaimana perjalanan bangsa Israel Untuk masuk ke tanah kanaan dan sebelumnya mereka harus menyeberangi terlebih dahulu sungai Yordan Dan disini yang menjadi ramah buat aku pribadi adalah Keadaan bangsa Israel pada saat itu sama seperti keadaan kita pada saat ini Mungkin kita gak tahu besok apa yang harus kita lakuin Di tengah wabah COVID-19 ini di saat semuanya gak pasti Di saat mungkin planning bisnis kita tertunda Mungkin planning pernikahan kita tertunda Mungkin juga kita diizinkan Tuhan untuk mengalami sakit Atau juga kita mengalami PHK gitu Mungkin banyak banget hal yang kita gak duga sebelumnya Tapi disini apa yang dilakukan Yusua sebagai pemimpin bangsa Israel adalah Dia menyuruh para imam Lewi dan juga tabut perjajat untuk berjalan terlebih dahulu Dikatakan di ayat 4 maksudnya apa sih? Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu Disini responnya Yusua adalah dia memprioritaskan Tuhan Di saat dia gak tahu dia mau melangkah kemana Nah hal ini juga bisa kita terapkan di kehidupan kita pada saat ini Di saat kita gak tahu kita akan melangkah Mungkin jangankan besok Tapi untuk menjalani hari ini aja mungkin terasa berat dan susah Yang harus kita lakukan adalah kita datang kepada Tuhan Seringkali kita bilang kalau misalkan Tuhan aku sudah menyerahkan hidupku untuk Tuhan pimpin Tapi pada kenyataannya adalah yang terjadi adalah kita yang sering memimpin jalan Tuhan Seseorang yang memimpin jalan itu pasti yang pegang kendali penuh Tapi seringkali kita yang menyuruh Tuhan untuk mengikuti jalan kita Kita laluin hari kita Kita tanpa berdoa setiap hari kita yaudah laluin aktivitas seperti itu aja Tanpa minta penyertaan Tuhan di dalamnya Tapi yang kita belajar disini adalah kunci untuk mengalami mujizat Tuhan dalam ketidakpastian adalah Membiarkan Tuhan yang berjalan di depan kita Membiarkan Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita Simpelnya kenapa? Karena Tuhan itu adalah pencipta kita Dan sebelum lama ini kita merayakan pasal kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang pegang hari esok kita Apa sih yang Tuhan mau kita lakukan adalah menjadikan dia sebagai first option Sebagai first priority di dalam kehidupan kita Setiap pagi kita datang sama Tuhan sesimpel itu Kita bawa rencana kita Tuhan hari ini aku akan berbuat seperti ini, seperti, seperti ini Biar jadilah kendakmu di dalam kehidupanku Jadi kita tidak akan mudah mengaluh, tidak akan mudah stres dalam hidup ini Karena yang pastinya ketidakpastian itu tidak bisa dihindari dari hidup manusia Sepintar apapun kita, kita tetap tidak tahu hari besok akan seperti apa Kita boleh merencanakan hal yang besar Tapi dikatakan manusia boleh berencana tapi tetap Tuhan yang menentukannya Yang kedua apa yang bisa kita lakukan dalam menghadapi ketidakpastian adalah Kita harus fokus pada kebesaran Tuhan Terkadang rasa takut kita, rasa perfeksionis kita Membuat kita tidak bisa melihat ada Tuhan yang selalu bersama-sama kita Ada Tuhan yang berjalan di depan kita yang sudah melalui jalan yang belum pernah kita lalui sebelumnya Firman Tuhan dalam 2 Korintus 12 ayat 9 berkata Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunyaku bagimu Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku Supaya kuasa krisis turun menaungi aku Ayat ini benar-benar keren banget Ayat ini selalu aku jadikan pegangan di dalam kehidupan aku Pribadi di saat aku merasa lemah Aku tahu justru di situ kuasa Tuhan menjadi sempurna Tuhan itu gampang banget teman-teman untuk membalikan keadaan Mungkin dia dengan mudahnya bisa membuat seluruh masalah kita terhenti saat ini juga Tapi apa sih yang Tuhan mau? Yang Tuhan mau adalah hubungan kita dengan dia Yang Tuhan mau adalah kita semakin mengandalkan Tuhan dalam hidup ini Maka dia izinkan semuanya terjadi supaya kita bisa mengambil sabat Kita bisa banyak waktu duduk di bawah kaki Tuhan Dan yang seperti kita lihat sebenarnya Di dalam masalah itu terkandung berkat-berkat Tuhan yang luar biasa Seperti yang teman-teman sering dengar adalah blessing in disguise Banyak banget berkat terselubung yang Tuhan sediakan di dalam setiap masalah yang kita lalui Ya teman-teman dalam memasuki tahun dimensi yang baru Kita mau belajar semakin dewasa di dalam Tuhan Semakin memprioritaskan Tuhan di dalam segala hal dalam hidup kita Dan membiarkan Tuhan yang memimpin jalan hidup kita setiap harinya Kita akan memenangkan setiap hal di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!